Terjadi banjir besar dan hujan lebat tengah mengguyur Arab Saudi. Banjir ini telah melanda Provinsi Al-Ula dan Al-Madinah sejak Rabu kemarin. Sebelumnya, hujan lebat ini telah mengguyur bagian utara Arab Saudi sejak Senin lalu. Buntut dari banjir ini, banyak aktivitas masyarakat yang terhambat. Mulai dari sekolah ditutup sementara, hingga jalan raya di Madinah ditutup. Pusat Meteorologi Nasional Saudi sebelumnya sempat memperkirakan cuaca selama periode ini, di mana bakal terjadi hujan lebat, angin kencang, hujan es, dan potensi banjir bandang. Daerah ini meliputi wilayah Provinsi Timur, Najran, Jizan, Asir, serta Riyad. Diketahui, sistem drainase di kota negara-negara teluk tak dibangun untuk mengantisipasi hujan lebat, sehingga peningkatan tinggi air pun berlangsung cepat. Pemerintah Arab Saudi pun mengimbau masyarakat untuk waspada akan banjir ini dan menghindari lembah hingga saluran air. Mengingat, cuaca hujan ekstrim masih melanda di beberapa wilayah sekitar. Share informasi ini ke teman kalian.